Buat para pecinta drakor, kayaknya udah gak asing lagi Kalau ngebahas yang satu ini, Kisin atau Hantu-hantu Korea Kemarin-kemarin aku nyeritain tentang hantu dalam mitologi Jawa, udah gitu Yokai, spirit di Jepang Nah sekarang aku mau bahas versi Koreanya Ada apa aja sih hantu-hantu Korea yang ntar kenal? Yuk, kita bahas Jadi Korea itu, seperti yang kita tahu Gak cuma terkenal sama opa-opa dan oni-oni Atau ajusi ajuma Hantu-hantunya tuh juga populer Karena ya sering muncul di drakor ya Kayak yang tadi aku bilang, di Korea Spirit atau hantu biasa disebut sebagai Kisin Dan ada beberapa macamnya yang akan aku bahas sekarang Yang pertama ada Dalgyal Kisin Dalgyal Kisin atau hantu telur punya tampilan yang ngeri Yaitu bentuk mukanya rata Jadi kebayangkan muka, kalau gak ada mata, hidung, mulut, telinga, bentuknya kayak apa? Ya oval, kayak telur Makanya Dalgyal Kisin ini sering disebut hantu telur Hantu ini sangat ditakutin sama warga Korea Siapa aja yang ngeliat sosok ini dipastiin terkapar dan meninggal saat itu juga Hantu ini sering ditemuin di daerah pegunungan Dan bukan hanya tanpa atribut wajah Beberapa orang yang selamat bilang kalau hantu ini juga gak punya tangan dan kaki Kok bisa ya? Ada orang yang selamat Katanya kalau ngeliat langsung meninggal di tempat Agak bingung ya? Dan menurut mitos, cara ngebunuh hantu ini tuh bukan ditusuk, dipenggal, atau diserang Tapi ya dia bisa langsung mati aja gitu Di Jepang juga ada versi hantu telur ini Namanya Noperabo Sementara di Hawaii juga ada namanya Mujina Di Korea sendiri asal ceritanya tuh berasal dari Paju, Gyeonggi-do Selanjutnya ada Mulgisin Mulgisin atau biasa disebut hantu air Munculnya di tempat-tempat yang ada genangan air Kayak laut, danau, sungai, waduk, atau bahkan kamar mandi Tampilannya itu sering digambarin dengan sosok wanita berambut panjang Tangannya panjang banget, dan pakaiannya selalu basah Cara ngebunuhnya, dari dalam air Hantu ini bakal narik korbannya ke bawah sampai tenggelam Gerakannya cepet, dan bahkan bisa ngejar orang yang jago berenang Hantu ini jarang banget ngasih liat diri secara utuh Biasanya cuman lengani aja Atau sesekali kepalanya muncul di atas air Menurut legenda, Mulgisin ini berasal dari kisah orang yang tenggelam Dan mereka gak sadar kalau mereka udah tenggelam Kalau mau liat aksinya di film Kalian bisa nonton film Dead Friend tahun 2004 Saran ya, jangan suka lama-lama di kamar mandi Nanti ada yang muncul dari bak mandi Nah, tadi kan udah hantu air Sekarang ke hantu toilet atau cuksin Beda sama Mulgisin yang khusus butuh medium air buat muncul Cuksin khusus berada di kamar mandi buat nyerang orang-orang yang masuk ke dalamnya Biasanya dia digambarin dengan sosok wanita perawan yang berambut panjang Dan menggantung di langit-langit toilet Rambut panjangnya kemudian digunain buat nyerang orang Terutama mereka yang suka ngotorin dan ngerusak toilet Nah, udah tau kan kalian Kenapa kamar mandi Korea pada bersih-bersih? Menurut mitos, batuk tiga kali bisa bikin cuksin pergi dari kamar mandi Kalau disini batuk tiga kali di toilet dianggap kenaflu ya Satu literatur nyebutin kalau cuksin itu istilah masa lalu Kalau sekarang sebutannya Hojang Silgisin Bedanya Hojang Silgisin bakal nawarin kertas toilet merah atau biru ke kita Walaupun disuruh milih, sebenarnya sama-sama buruk Kalau milih merah, hantu itu bakal motong kita jadi serpihan Kalau biru, dia bakal nyekek kita Makanya dengan adanya hantu ini lebih baik jangan bawa apapun dari dalam kamar mandi Kalau di Indonesia ada mitos Mr. Gepeng Itu sih pas aku SD sih ya Yang katanya, hmm apa ya Kalau ditelepon bisa nyambung gitu ya Terus kalau misalnya masuk ke dalam toilet Ada Mr. Gepeng gitu Aku udah lupa-lupa inget Kalian masih inget gak gimana ceritanya? Chonyo Gisin Kita masuk ke kuntilanak versi Korea Atau biasa disebut dengan hantu perawan Chonyo Gisin Chonyo Gisin ini punya tampilan berambut panjang Nutupin semua wajahnya Dan pakaiannya serba putih panjang Matanya yang berdarah sering bikin takut orang ketika muncul tiba-tiba Siapa aja yang ditakutin? Biasanya pasangan yang baru nikah Supaya hubungan mereka gak langgang dan punya nasib yang sama dengan hantu ini Yes, Chonyo Gisin asalnya adalah perawan yang gak sempat nikah Dia mendem kebencian yang kuat dan bangkit sebagai hantu Katanya kalau dirasukin hantu perawan Teman-teman bakal punya dendam kuat dan gak akan bisa menikah Nah, siapa disini yang jomblo akut? Maco Bukan aku Buat ngusir hantu ini bisa diadain upacara pernikahan arwah Antara hantu perawan dan hantu bujang atau Chonyo Gisin Pasti kalian sering lihat sih di drakor Cara kedua, perawan yang meninggal sebelum nikah Bisa dibuatin boneka jerami Dengan nonjolin alat kelamin pria Lalu dimasukin ke dalam peti mati Atau bisa juga si perawan didandanin pakaian laki-laki Dan dikubur terbalik Terus naruh duri di sekitar peti mati Supaya gak bangkit lagi Munchen atau biasa disebut Dewa Pintu Adalah penyebab dari barang-barang rumah Yang suka bergerak sendiri tanpa sebab Teman-teman pasti pernah ngalamin pintu yang kebuka dan nutup Dengan sendirinya Kan? Pernah gak? Nah, kalau di Korea Itu ulah dari si Munchen ini Dewa Pintu ini bermukim di sudut pintu rumah Dan suka ngagetin penghuninya Karena dianggap sebagai dewa Sebagian orang Korea Ngelakuin penyembahan kepada Munchen Dan biasanya orang-orang Pulau Jeju Nama ritualnya Mujonje Dilakuin di bulan Januari atau Maret Dalam ritual ini Seorang dukun bakal menggal seekor ayam jantan Kemudian darahnya disemprotin ke pintu Dan kepalanya dikubur Mereka percaya kalau ritual ini Bakal cegah Munchen Buat muncul dan ngeganggu mereka Dokkebi Siapa yang ngefans sama Opa Gongyo Di Drakor Goblin Dokkebi adalah goblin Dan dia adalah sosok makhluk legenda Yang terkenal di Korea Daripada ke sosok hantu Sebenernya goblin ini tuh Lebih pas disebut makhluk mitologi sih Beda sama gambaran di Drakor Goblin ini tuh Gak ganteng sama sekali Gak karismatik gitu Bahkan cenderung nakutin njail Geeks kalian inget gak sama Wajah topeng barong yang familiar di Indonesia Ya mirip-mirip gitu lah ya Ya gak jauh beda sih sama Goblin Versi Ireland yang pernah aku ceritain sebelumnya Dokkebi terkenal jail dan usil Dia sering pakai kekuatannya Buat mencuri, nyihir, dan menggoda manusia Caranya dengan berubah jadi wanita cantik Di ceritanya dia bisa munculin emas Padahal aslinya itu hasil curian Jadi kesannya tuh goblin ini Negatif banget Padahal kadang-kadang dalam beberapa kesempatan Dia juga ngasih bantuan ke manusia Tongkat sihirnya namanya Bang Mangi Kalau di Drakornya bentuknya pedang Ya mungkin biar keren aja kali ya Menurut kepercayaan Dokkebi ini berasal dari alat-alat rumah tangga Yang udah gak kepakai dan dibuang Contohnya keranjang, saringan, sapu Pokoknya benda-benda yang pernah terkena darah manusia Dia biasanya muncul di sudut gelap dan lembab Jadi pelajaran moralnya Jangan buang sampah sembarangan Yang ada darahnya Kumio Kita masuk ke makhluk mitologi nih sebenarnya ya Naruto Rubah berekor sembilan Kumio namanya Bukan Kyuubi atau Kitsune dalam mitologi Jepang Tapi emang siluman rubah ini terkenal banget di Asia Timur Aku udah pernah bahas sebelumnya di China, Jepang, Korea India punya kisah sendiri tentang siluman rubah ini Bedanya kalau di Jepang masih ada sisi baiknya Kalau Kumio ini bener-bener jahat Awalnya dia goda dengan ngambil penampilan sebagai gadis cantik Abis si pria tertarik Kumio bakal berubah dan makan manusia hidup-hidup Kumio bisa jadi manusia kalau dia makan 100 hati laki-laki Atau nikahin seorang laki-laki 100 hari tanpa ketahuan identitasnya Selain itu dia juga gak boleh makan hewan Dan harus bersikap baik sama manusia Kalau soal asal-usul Kumio ada sebuah dongeng tradisional Korea yang ngejelasin Namanya Fox Sister Isinya lumayan panjang Tapi singkatnya tentang seorang anak perempuan Yang ternyata berubah wujud jadi rubah berekor sembilan Dan makan seluruh anggota keluarganya Cuman di akhirnya dia gagal dan akhirnya dia terbakar oleh api Kumio ini terkenal banget dan karena ceritanya menarik Dia sering dibawa di film-film dan juga dracor Contohnya My Girlfriend Isu Kumio yang dibintangin Isunggi Shimina Gitu The Thousand Man tahun 2012 Bintangnya Kang Ewon Ku Family Book tahun 2013 Isunggi lagi dan Be Suzy Sale of the Nine Tailed 2020 Lee Dong Wook Dan terakhir My Roommate Isu Kumio tahun 2021 Jang Ki Yong Opa Sama Heri Nah Banyak kan contohnya Kalau kalian mau tahu Nonton aja itu Alright That's all about Hantu-hantu Korea Well Gak semua sih Maksudnya ini adalah sebagian dari Hantu-hantu Korea Yang lumayan cukup terkenal Kalau misalnya kalian mau tambahin Please Boleh banget Dan kalau mau dikoreksi Please dikoreksi If I'm wrong Di kolom komentar Jadi mungkin Yang kurang-kurang aku bahas disini Aku bisa bahas di Video lanjutan Part 2 Gimana menurut kalian Jadi aku butuh Tambahan referensi Untuk hantu-hantu Korea ini Atau makhluk mitologi Korea Karena sebelumnya kan Aku pernah bikin asal Usul Penciptaan dunia di mitologi Korea Dan juga dewa-dewinya Nah Mungkin menarik sih Kalau ngebahas Makhluk mitologinya Secara lebih spesifik Dan Lebih banyak gitu Lebih bervariasi Oke deh Kalau gitu As always Thank you so much for watching Hope you guys like it And I'll see you again On my next video Bye-bye Nah Eh ulang-ulang Siapa aja yang ditakuti Temen-temen inget Eh temen-temen lagi Dok Ebi Terkenal Jail dan Using Eh Eh Li sunggi Isunggi Eh ngomong gitu lagi Aduh Tengah Tengah Tengah